hai hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Abadi channel yaitu channel yang membahas tentang tutorial musik dan juga vlog guys di depan saya ini udah ada motor vario 150cc ya guys ya nah ini ada kerusakannya itu ini guys jadi kerusakannya itu pasti ini kalian cukup alamin kali ya Nah jadi sepedonya ini blank enggak ada enggak ada tulisannya sama sekali ya biasanya disini itu ada tulisan angka ada speed meter dan pokoknya semuanya di tapi ini blank guys nah ini dikarenakan pas kita nyuci dan nyuci motor nih atau kehujanan jadi airnya masuk lewat salah-salah ini guys ini salah satu kelemahan vario yang 150 ya guys tapi enggak apa-apa Mari kita bongkar dan coba benerin biar nggak ngeblank guys dan bisa hidup seperti semuanya ya Oke sebelum kita lanjutkan videonya saya mau minta tolong subscribe nya kisah karena like dan subscribe itu gratis guys oke tanpa basa-basi banyak lanjut aja ke tutorialnya guys yuk segidot nanti proses pelepasan baut-bautnya agak lama ya guys nanti saya skip aja daripada videonya kelamaan jelas bukain semua nih baut-bautnya pakai obeng plus guys oke ya oke baut-baut yang perlu dibongkar yaitu satu ini baut plus terus disini ada baut dengan obeng kunci bintang ya guys jadi bintang LL4 nih terbongkar ini buka-bautnya kita ambil ini batnya setelah itu kita disini ada baut guys disini ada baut susah ini bawah sini udah saya bongkar ini buka ke sini kita congkel dikit-dikit Dan jangan sampai langsung aja guys udah dilihat deh saat itu disini ada bawah sini ini buka ke sini ada bawah sini bengkar saja ini buka ke sana ada bawah di bawah sini gitu ya dan ada bawah sini di bawah sini buka ke sini ini udah bawah sini atau ngomong di bawah sini ya mengenai oke setelah sampai sini kita bukain semua baut-baut ininya setelah itu kita lihat dalamnya atau PCB nya guys lepasin bautnya semuanya ini tadi pelan-pelan dan yang sabar ya guys yang berarti jangan terburu-buru kalau emang susah berarti masih ada baut yang nempel karena banyak banget ya guys di sini ada baut di bawah ada baut di sini juga ada baut dan di sini juga ada baut saya bisa-bisahkan biar enggak lupa nantinya pas masang ya setelah di posisi ini jadi sudah selesai membukarnya ya guys jadi tapi ada satu soket lagi di sini di bagian bawah ini bukannya pelan-pelan ya guys ya cabut pelan-pelan nanti akan lepas seperti ini nah yang kita kita bongkar kehatan PCB nya apakah ada konstat atau apa ya yuk kita bongkar guys nah kita bongkar ininya guys kemungkinan PCB nya ini ada yang konslet karena karena air guys kita lihatin aja nih ada yang bakar enggak atau ada yang ngelotong gak itunya ah kalau enggak nanti kita panasin dengan head dryer atau kita panggang di atas kompor aja guys itu cara yang saya dapatkan yang dicutup juga Mari kita coba guys Oke jadi lepas ininya pelan-pelan aja geser kita congel pelan-pelan kurangan kanan kiri kanan kiri sampai terlepas semua selamat menikmati oke guys disini kayaknya ada yang kena air ya geser ini kelihatan berkarat dikit kemungkinan disitu nanti kita garang coba karena ini agak basah juga ya guys kita garang ke atas kompor ini guys setelah saya perhatikan selain basah nanti kita garang pakai HP nanti sini juga ada apa jalur PCP yang ini ya yang kayaknya putus guys nanti kita solder aja selamat menikmati 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 motor kita jadi yang cara kedua dicek Apakah ada eh bagian panel atau PCP nya yang tak kelupas guys terlepas bisa disoldir Nah kita terus pasang lagi seperti ini kita coba guys guys Apakah berhasil cara saya tadi saya nyalain tadi dulu ya setelah itu kita nyalain Bismillahirrahmanirrahim Allah nah berhasil kan guys Oke jadi panel yang ngeblank tadi speedometer yang ngeblank sekarang udah bisa lagi ya guys dengan caranya saya tadi bisa dipraktekkan dirumah Oke guys berarti saatnya bisa bilang berhasil dan jangan lupa like dan subscribe nya guys karena lab dan subscribe itu gratis dan padimu biaya Oke saya mau masang ini semuanya ini kalau udah kerusakan seperti tadi eh apa ini speedometer ngeblank jangan buru-buru dibawa ke dealer guys karena kalau ke dealer pasti ganti satu set ini ya set ini lumayan mahal atau beli sendiri di toko online juga lumayan mahal guys mending kita kalian dulu pakai cara sesuai tadi ya guys Oke ini cukup jika mudah dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semuanya bisa dicoba dirumah ya guys ya dan jangan lupa like dan subscribe nya karena like dan subscribe gratis guys eh oke ya Like dan gak usah banyak kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai